Kita tahu mencari smartphone yang berkualitas dengan harga terjangkau bisa jadi tantangan Tapi jangan khawatir kami sudah merangkum beberapa pilihan terbaik yang bisa menjadi pertimbangan kalian Baik untuk gaming fotografi atau penggunaan, sehari-hari kami punya rekomendasinya Jadi tetap stay tuned karena informasi ini pasti berguna bagi kalian Yang sedang mencari smartphone baru di tahun 2024 dengan budget 2 jutaan Yang pertama ada Samsung A15 Samsung A15 4G hadir dengan layar Super AMOLED 6,4 inci yang memanjakan mata dengan refresh rate 90Hz Pengalaman menggulir layar dan bermain game menjadi lebih halus Dapur pacu Samsung A15 4G ditenagai oleh prosesor MediaTek Helio G99 fabrikasi 6nm yang menjanjikan performa yang efisien dan kuat Chipset ini cocok untuk penggunaan sehari-hari yang intensif dan bahkan untuk gaming kasual Dengan pilihan memori internal 128GB atau 256GB serta RAM 8GB Samsung A15 4G menyediakan ruang yang lebih dari cukup untuk menyimpan semua aplikasi foto dan video favorit kalian Tanpa kekhawatiran kehabisan ruang Samsung A15 4G dilengkapi dengan kamera belakang triple yang terdiri dari sensor utama 50MP lensa ultrawide 5MP Dan sensor 2MP untuk depth Serta kamera depan 13MP menjanjikan selfie yang cerah dan jernih Baterai berkapasitas besar 5000mAh ditambah lagi dukungan pengisian daya cepat 25W Berikut ini adalah spesifikasi lengkap dan harga Yang kedua ada Nubia Neo 5G Nubia Neo 5G menyajikan tampilan layar yang luas dengan ukuran 6,6 inci Mengadopsi teknologi IPS LCD dengan refresh rate 120Hz Ditenagai oleh prosesor Unisoft T820 dengan teknologi 6nm dan dukungan 5G Nubia Neo 5G menawarkan performa yang solid dan efisiensi energi yang baik Prosesor ini siap menangani berbagai kebutuhan mulai dari multitasking streaming hingga gaming Dengan dukungan RAM sebesar 8GB dan penyimpanan internal 256GB yang lega Di sektor kamera Nubia Neo 5G dipersenjatai dengan kamera belakang dual yang terdiri Dari sensor utama 50MP dan sensor kedua 2MP Yang siap memanjakan kalian dalam menjelajah dunia fotografi melalui smartphone Sementara kamera depannya berkekuatan 8MP yang cukup untuk kebutuhan selfie dan video call dengan kualitas yang memadai Nubia Neo 5G ditenagai oleh baterai berkapasitas 4500mAh ditambah lagi dengan dukungan fast charging 22,5W Berikut ini adalah spesifikasi lengkap dan harganya Yang ketiga ada Motorola Edge S Motorola Edge S menampilkan layar IPS LC di berukuran besar 6,7 inci Dengan dukungan kecepatan refresh 90Hz yang memberikan pengalaman visual yang halus dan responsif Pada sektor performa Motorola Edge S didukung oleh prosesor Qualcomm Snapdragon 870 yang dibangun pada proses 7nm Motorola Edge S tersedia dalam 2 pilihan RAM yaitu 6GB dan 8GB Serta dilengkapi dengan memori internal sebesar 128GB Ponsel ini memiliki konfigurasi kamera belakang kuat dengan sensor utama 64MP Ditambah dengan kamera 16MP Ultra Wide serta 2MP Macro Untuk selfie dan video call terdapat dual kamera depan dengan resolusi 16MP dan 8MP yang menjamin kualitas gambar yang jernih dan detail Motorola Edge S dilengkapi dengan baterai berkapasitas 5000mAh ditambah lagi dengan dukungan fast charging 20W Berikut ini adalah spesifikasi lengkap dan harganya Yang keempat ada IQ Z7X Pada bagian layar misalnya ponsel ini mengusung panel IPS dengan ukuran 6,64 inci resolusi Full HD Plus dan refresh rate 120Hz Untuk sektor fotografi IQ Z7X dibekali dengan kamera selfie 8MP dan 2 kamera belakang yang masing-masing memiliki resolusi 50MP dan 2MP IQ Z7X dipersenjatai dengan chipset yang berada satu level di bawah Snapdragon 782G yaitu Snapdragon 695 5G Chipset ini kemudian dipadukan dengan RAM 8GB dan storage 128GB atau 256GB meski demikian ponsel ini ditopang dengan kapasitas baterai yang sedikit lebih besar yaitu 6000mAh Baterai ini mendukung teknologi 80W Flash Charge Berikut ini adalah spesifikasi lengkap dan harganya Yang kelima ada Poco X 5 5G Ponsel menghadirkan layar AMOLED seluas 6,67 inci dengan refresh rate 120Hz yang memberikan pengalaman scrolling dan navigasi yang super halus Di balik layarnya yang mengesankan Poco X 5 5G didukung oleh prosesor Qualcomm Snapdragon 695 fabrikasi 6nm Berkat dukungan memori internal pilihan 128GB atau 256GB dan varian RAM 6GB atau 8GB Ponsel ini siap mengakomodasi kebutuhan multitasking dan gaming kalian tanpa kendala Kamera belakang triple yang terdiri dari sensor 48MP, 8MP ultrawide dan 2MP setiap foto dan video yang kalian abadikan dijamin memiliki detail dan ketajaman yang maksimal Sementara untuk selfie kamera depan 13MP telah disiapkan untuk menghasilkan potret diri yang jernih dan menawan Poco X 5 5G dilengkapi dengan baterai berkapasitas 5000mAh dan saat tiba waktunya untuk mengisi daya fitur fast charging 33W Berikut ini adalah spesifikasi lengkap dan harganya Yang keenam ada Infinix Zero 30 4G Dengan layar AMOLED Curve berukuran 6,78 inci ditambah dengan resolusi FHD+, dan refresh rate 120Hz Menjadikan setiap gerakan pada layar terlihat begitu halus dan jernih Ponsel ditenagai oleh chipset MediaTek Helio G99 dengan teknologi 6nm Ponsel ini menjanjikan performa yang kuat dan efisien Dengan RAM sebesar 8GB dan kapasitas penyimpanan internal 256GB Kalian tak perlu khawatir lag saat multitasking atau kehabisan ruang penyimpanan Salah satu fitur dari Infinix Zero 30 adalah kamera belakangnya dengan resolusi 108MP Ditambah dengan kamera depth dan makro 2MP Sementara untuk selfie tersedia kamera depan dengan resolusi 50MP Yang siap menangkap setiap momen kalian dengan jelas Dengan kapasitas baterai sebesar 5000mAh Infinix Zero 30 menjanjikan daya tahan yang cukup lama Ditambah lagi dengan fitur fast charging 45W Berikut ini adalah spesifikasi lengkap dan harganya Yang ketujuh ada Aitel S23 Plus Dilengkapi dengan layar AMOLED melengkung yang memukau dengan ukuran 6,78 inci Aitel S23 Plus menghadirkan gambar yang hidup dan penuh warna yang akan memukau mata kalian Dengan refresh rate 60Hz kalian dapat yakin bahwa tampilan akan halus saat menjelajahi konten menonton video atau bermain game memberikan pengalaman visual yang luar biasa Ditenagai oleh prosesor Unisoc Tiger T616 dengan teknologi fabrikasi 12nm Aitel S23 Plus menawarkan kinerja yang andal Dukungan RAM sebesar 8GB dan memori internal 256GB memberikan ruang yang cukup besar untuk menyimpan berbagai file dan aplikasi tanpa kendala Kamera utamanya memiliki resolusi 50MP yang menghasilkan foto-foto berkualitas tinggi dengan detail yang tajam dan warna yang hidup Sementara itu kamera selfie 32MP memungkinkan kalian mengambil selfie yang memukau dan melakukan panggilan video berkualitas tinggi Dengan baterai berkapasitas 5000mAh dukungan fast charging 18W Berikut adalah spesifikasi lengkap dan harga Aitel S23 Plus Yang kedelapan ada Tecno Camon 20 Pro Untuk spesifikasi layar Tecno Camon 20 Pro versi 4G mengusung panel AMOLED 6,67 inci dengan resolusi Full HD Plus dan refresh rate 120Hz Layar tersebut dihiasi punch hole yang menampung kamera selfie 32MP Layar kedua ponsel ini juga sudah mendukung fitur pemindai sidik jari di dalam layar Untuk memori Tecno Camon 20 Pro 4G dibekali RAM 8GB dengan penyimpanan media 256GB Ada fitur extended RAM 8GB untuk mengekspansi RAM hingga 16GB Ponsel ini ditopang baterai berkapasitas 5000mAh dengan fitur pengisian cepat fast charging 33W berikut ini adalah harga dan spesifikasinya Yang kesembilan ada Infinix Note 30 dan Note 30 Pro Infinix Note 30 memiliki layar 6,78 inci FHD Plus dengan panel IPS dan refresh rate 120Hz Infinix Note 30 Pro lebih premium dengan panel 6,67 inci FHD Plus AMOLED dan refresh rate 120Hz Infinix Note 30 dan Note 30 Pro dilengkapi dengan RAM 8GB dan storage internal 256GB Kedua ponsel menggunakan Helio G99 yang cukup kuat untuk kebutuhan sehari-hari dan gaming Infinix Note 30 kamera belakang 3 lensa yaitu 64MP utama, 2MP sekunder dan QVGA kamera depannya 16MP Infinix Note 30 Pro lebih unggul dengan kamera belakang 108MP ditambah 2MP dan QVGA kamera depannya 32MP Infinix Note 30 dan Note 30 Pro membenamkan kapasitas 5000mAh dengan pengecasan cepat 45W Tetapi Note 30 Pro lebih cepat dengan pengisian 68W Serta mendukung pengisian wireless 15W dan reverse wireless Berikut ini adalah spesifikasi lengkap dan harganya Yang ke 10 ada Tecno POVA 5 dan POVA 5 Pro Layar kedua ponsel ini berukuran 6,78 inci FHD Plus IPS dengan refresh rate 120Hz Tecno POVA 5 dibekali oleh Mediatek Helio G99 berfabrikasi 6nm Sementara versi Pro menggunakan Mediatek Dimensity 6080 fabrikasi 6nm yang lebih andal dan mendukung 5G Kedua ponsel ini sama-sama dibekali RAM 8GB dan storage internal 256GB Kedua HP ini dibekali kamera utama 50MP dan kamera depan 8MP Tetapi kamera POVA 5 Pro lebih baik dengan 16MP Kapasitas baterai Tecno POVA 5 sebesar 6000mAh dan dukungan pengisian cepat 45W Sementara versi Pro menggunakan 5000mAh namun dengan kecepatan pengisian yang lebih tinggi yaitu 68W Berikut ini adalah spesifikasi lengkap dan harganya Sebagai penutup rekomendasi smartphone di kisaran harga 2 jutaan untuk tahun 2024 Menunjukkan bahwa kalian tidak perlu menghabiskan banyak uang untuk mendapatkan ponsel yang berkualitas